Dinobatkan sebagai negara paling bersih di dunia, tentunya suatu kebanggaan tersendiri bagi masyarakatnya. Tinggal di tempat yang begitu bersih, asri, jelas sangat enak, lebih nyaman, dan menyenangkan. Sudah barang tentu pengaruhnya buat kesehatan kita juga sangat bagus. Akan tetapi, bagaimana kalau dinobatkan sebagai negara paling kotor di dunia? Apakah jadi suatu kebanggaan atau suatu aib? Banyak negara-negara di dunia, khususnya pada negara-negara berkembang, yang masyarakatnya seperti acuh tak acuh soal lingkungan sekitarnya. Padahal masyarakatnya sendiri menyadari bahwa lingkungan kotor sangat memberikan dampak negatif bagi kesehatan tubuh. Padahal, dengan lingkungan yang bersih maupun kotor, sangatlah mempengaruhi citra dari suatu negara itu sendiri. Berikut 10 negara paling kotor di dunia, apakah Indonesia termasuk? Untuk selengkapnya, mari kita saksikan video kali ini. Pertemu lagi di BJ Channel, channel yang mungkin bisa menambah wawasan dan informasi yang belum kalian ketahui. Lemahnya kebijakan pemerintah dalam menggelakkan program antisampah adalah faktor lain yang turut mempengaruhi kebersihan, kualitas udara, air, dan tanah sebuah negara. Padahal keadaan negara yang sangat kotor, sangat mempengaruhi kesan pertama dari para turis asing yang berkunjung ke negara tersebut. Berikut adalah 10 negara yang paling kotor di dunia. 10. Bosnia-Herzegovina Negara Eropa di Semenanjung Balkan yang memiliki luas 51.129 km persegi. Bosnia-Herzegovina adalah negara peringkat 10 paling kotor di dunia dengan tingkat polusi mencapai 40,6 mikrogram per meter kubik. Angka tersebut naik dari tahun lalu yang hanya 34,6 mikrogram per meter kubik. 9. Indonesia berkaca dari tahun 2019 lalu. Kali ini Indonesia berhasil menempati peringkat 9 negara paling kotor di dunia. Angka polusi sebelumnya mencapai 51,71 mikrogram per meter kubik. Ini turun total menjadi 40,7 mikrogram per meter kubik. Akan tetapi Indonesia masih masuk kategori udara negara tidak sehat bagi kelompok sensitif. 8. Kirjistan Selanjutnya, negara Kirjistan menempati peringkat ke-8 yang memiliki angka polusi mencapai 43,5 mikrogram per meter kubik. Yang mana pada tahun 2019 hanya mencapai 33,2 mikrogram per meter kubik. Kirjistan juga merupakan negara masuk ke dalam negara tidak sehat bagi kelompok sensitif. Sama seperti Indonesia. Padahal sebelumnya negara ini dalam kategori sedang. 7. Qatar Siapa yang tidak kenal dengan negara yang satu ini? Negaranya para sultan dan negara asal pemilik klub maha kaya Faris Sains Jerman, Prancis. Tapi tahukah Anda negara ini masuk ke dalam kategori negara terkotor di dunia? Dengan indeks polusi udara mencapai 44,30 mikrogram per meter kubik. Dan merupakan negara dengan udara yang kurang sehat bagi kelompok sensitif seperti Indonesia dan Kirjistan. 6. Oman Kalau di tahun 2019 lalu posisi ini ditempati oleh Indonesia, sekarang digantikan oleh Oman. Negara kaya dari semenanjung Arab ini mempunyai kualitas udara yang kurang baik. Dengan tingkat polisi udara di angka 44,4 mikrogram per meter kubik. Dan masuk ke kategori negara tidak sehat bagi kelompok sensitif. 5. Mongolia Negaranya jengiskan ini menempati posisi empat terkotor di dunia. Bagaimana tidak dalam indeks polusi udaranya saja mencapai 46,6 mikrogram per meter kubik. Namun layak diapresiasi juga karena mereka mampu menurunkan tingkat polusi udara yang cukup besar. Dimana pada tahun 2019 lalu mencapai angka 62 mikrogram per meter kubik. Dan masuk ke dalam kategori negara tidak sehat bagi kelompok sensitif. 4. India Sebagai negara dengan penduduk paling terbanyak di dunia ini. Negara Bollywood ini juga masuk ke dalam kategori peringkat keempat negara terkotor di dunia. Untuk tingkat polusi udaranya saja mencapai angka 51,9 mikrogram per meter kubik. Yang mengalami penurunan dari tahun 2019 yang mencapai 58,10 mikrogram per meter kubik. Akan tetapi perlu juga kita ketahui negaranya Paman Sahrulkan ini termasuk negara tidak sehat bagi kelompok sensitif. 3. Afghanistan Negara Republik Islam yang satu ini sangat terkenal karena kepadatan penduduknya diberingkat keempat puluh dua dunia. Dan ditambah dengan kelompok bersenjata yaitu Taliban. Tapi kali ini kita tidak membahas hal tersebut, melainkan kita akan membahas tentang indeks polusi udaranya yang masuk ke kategori tidak sehat bagi kelompok sensitif. Sebab tingkat polusi udara di negara ini mencapai angka 58,8 mikrogram per meter kubik. Ops, perlu juga diketahui ini justru mengalami penurunan dari tahun 2019 lalu dan merupakan posisi ketiga terkotor di dunia. 2. Pakistan Ayo tunjuk tangan, siapa yang tidak tahu dengan negara Pakistan? Negaranya Muhammad Ali, salah satu tokoh penggagas konferensi Asia Afrika. Kalau belum ada yang tahu, nanti kita bahas di episode lain. Tapi tahukah Anda, Pakistan merupakan negara dengan tingkat polusi udara kedua di dunia yaitu 59 mikrogram per meter kubik. Tapi, hal ini sudah mengalami penurunan dari tahun 2019 lalu yang menyentuh angka 65,8 mikrogram per meter kubik dan tergolong kategori tidak sehat bagi kelompok sensitif. Dalam artian, udaranya berada di negara Pakistan cenderung berbahaya bagi kesehatan makhluk hidup, terutama manusia. 1. Bangladesh Negara terkotor peringkat pertama di dunia ditempati oleh negara tetangga dari India yaitu negara Bangladesh. Walau terjadinya penurunan dalam indeks polusi udaranya, akan tetapi itu tidak seberapa dengan indeks polusi udara negara tersebut di tahun 2020 yang mencapai 77,10 mikrogram per meter kubik, dimana pada tahun sebelumnya, 2019 lalu, angka polusi udara negara ini berada di angka 83,3 mikrogram per meter kubik. Sehingga menempatkan negara ini juga di peringkat pertama negara polusi udara dalam kategori tidak sehat. Itulah 10 daftar negara paling kotor di dunia yang memiliki tingkat polusi udara tertinggi di dunia. Terima kasih telah menonton video kami hari ini. Tunggu video dari kami selanjutnya. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe teman-teman agar kami lebih semangat lagi dalam membuat video-video yang lebih menarik dan menambah wawasan kita bersama. Pantangin terus BGA Channel. Sampai ketemu di video selanjutnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.